Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini saya akan kasih bocoran buat kalian untuk mendapatkan tambahan M4 XP. Jadi buat kalian yang sedikit lagi level 75 dan akan mendapatkan skin Batrick yang Prime, nah ini adalah bocoran M4 XP tambahan buat kalian. Jadi yang pertama-tama kalian harus menyelesaikan dulu quest harian dan quest tantangan ini. Kenapa? Karena di tanggal 16 quest harian dan quest tantangan ini sudah tidak ada guys. Nah kenapa quest harian dan quest tantangannya sudah tidak ada bang? Karena nanti questnya akan diganti dengan quest Battle Knight. Jadi di tanggal 16 Januari nanti akan diganti dengan quest Battle Knight guys. Oke selanjutnya di tanggal 13 Januari disini kalian bisa pre-register untuk 300 M4 XP. Dan untuk klaimnya ini di tanggal 15 ya, jadi kalian bisa mendapatkan 300 M4 XP tambahan guys. Nah apakah cuma 300 M4 XP pas tambahan bang? Nah disini masih ada M4 XP tambahan lagi, yaitu di tanggal 15 Januari. Nah di tanggal 15 Januari kalian bisa mendapatkan 1500 XP hanya dengan login saja. Oke selanjutnya di tanggal 16 Januari, nah ini quest yang saya maksudkan guys. Ini adalah quest Battle Knight. Nah quest ini akan menggantikan quest harian dan quest tantangan. Jadi disini kalian juga bisa mendapatkan M4 XP dan poin untuk meningkatkan level chest ini guys. Jadi ini adalah simulasi quest yang ada di event server, tetapi semoga saja sama kalau sudah hadir di original server. Nah jadi ini questnya harian ya, jadi quest hariannya tinggal login, terus bagikan event, selesaikan pertandingan, dan selesaikan pertandingan dengan teman. Jadi disini kita bisa langsung dapat M4 XP dan poin untuk naikkan chestnya guys. Quest lainnya kita harus top up 20 diamond guys. Dan quest terakhir kita harus gunakan 200 diamond. Nah yang gunakan 200 diamond ini kayaknya agak berat ya. Tetapi dia dapat 100 poin untuk naikkan level chestnya guys. Oh iya disini juga masih ada quest untuk melakukan pembelian M4 XP. Jadi kita dapat 500 poin untuk naikkan level chestnya. Nah kalau di original server, kalian harus menaikkan hingga 3350 poin untuk chest yang level terakhir guys. Atau level 5. Jadi disini kita akan review lagi sedikit untuk price pool chestnya ya. Ini untuk yang skin basicnya. Jadi disini banyak skin basic ya. Kalau untuk yang elite, disini hanya 10 skin guys. Nah ini untuk price pool level 2nya ya. Yang level 2 disini hanya 10 skin. Oke ini chest level 3 yang spesial juga 10 skin. Nah yang epic level 4 juga 10 skin. Nah untuk yang level 5 yang terakhir disini ada 6 skin. Jadi ini epic limited. Kita bebas pilih guys. Nah chest ini kita bisa buka pada tanggal 21 Januari. Jadi dari tanggal 16 sampai 20 kita harus menyelesaikan semua questnya. Oke selanjutnya ini info terakhir di tanggal 21 Januari yang dimana ada event malam pertandingan M4. Disini kita bisa mendapatkan star protection ya. Ada star protection terus ada akses gratis semua hero. Dan double star racing point. Terus double protection point. Dan double battle point guys. Nah ini di tanggal 21 Januari ya. Oh iya disini ada double XP juga. Oke teman-teman jadi itu adalah beberapa bocoran untuk mendapatkan M4 XP. Dan beberapa bocoran event lainnya. Jadi sekian dulu video saya dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax